Pemirsa di masa menunggu puncak haji di Arafah, masih banyak jemaah haji yang melakukan umroh sunnah berkali-kali. Tim kesehatan haji berpesan untuk mengutamakan kesehatan dan memilih jam tertentu jika memang harus melaksanakan umroh. Jemaah haji yang akan melakukan umroh biasanya mengambil niat ikhram dan miqot di Masjid Aisyah yang jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram. Ada banyak jemaah haji yang masih melakukan umroh meskipun puncak haji akan berlangsung serentar lagi. Tim kesehatan haji Indonesia mengatakan jemaah untuk menjaga kesehatan menyambut bukuf di Arafah. Jika memang harus melaksanakan umroh, jemaah haji Indonesia diminta mengilih waktu tertentu untuk menghindari suhu panas di Mekah. Pergirakan jemaah haji Indonesia ke Arafah akan berlangsung pada 14 Juni nanti. Kesehatan sangat menghimbau untuk melakukan umrohnya itu pada saat cuaca yang tidak terlalu panas seperti mungkin menjelang maghrib ataupun habis maghrib malam hari. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang terpaksa tanam kondisi harus siang hari, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti gunakanlah alat pelindung diri bagi perempuan mungkin menggunakan topi ataupun payung ya. Kemudian jangan lupa minum air putih tanpa menunggu haus dan itu 200 penelitian perjalanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.